Rakyat-rakyat ini pantesikan untuk Liatul Qadar atau Adab saja Orang untuk Adab bagus Jadi kita berkata, Ya Allah Ampun jenis Sikso, La Tu'a Khidna La Tu'a Khidna maknanya juga Liatul Qadar atau di Sikso Makam kita itu masih robbena La Tu'a Khidna Supaya tidak di Sikso, jika kita salah Kita kan tidak kalau Sudah salah Sudah salah Sudah salah Berkali-kali lagi Kalau-kalau kita salah Kalau kita kan sudah tidak kalau-kalau lagi Sudah salah Berkali-kali lagi Mereka berkali-kali Liatul Qadar tidak berkali Tapi orang-orang pengirahan Nabihan Pengirahan kan Pengirahan itu Rakyat Jadi disahkan permintaannya Tapi tidak dikabul Tidak 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 Saya kalau baca ayat-ayat ini Sering nangis Karena Allah yang Tuhan Itu sebenarnya tidak butuh kita Seolah lagi Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita Juga tidak butuh iman kita Tapi Allah ingin hambanya itu berakal Karena agama itu dikomi Yakilun sehingga berpikirnya benar Misalnya gini kata Allah Tidak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa Tidak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan tidak apa-apa Kamu katakan batu Tuhan tidak apa-apa Tapi tolong prosedur Ya prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi Yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi Kalau tidak semua itu urun semen kata Allah Sementing urun Jadi sebetulnya itu kan rasional Misalnya gak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa Yang penting prosedurnya dipenuh Penuh Itu kayak apa Allah baiknya pada kita Sehingga Saya berkali-kali Makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim Supaya jelas aturan mainnya Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim Kemudian ingin hadun Nafsi ingin salami temblek dicucup dirumat itu kriminal Itu orang alim gendeng Gendeng sekali Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah Bukan ridhal khulki Bukan ridhonya apa Makhluk Makhluk itu lah siapa-siapa Dan kita harus baku seperti itu Kenapa kalau orang alim tidak memaklumatkan kealimahnya itu dikatakan salah Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat Membawa ayat-ayat Allah Bukan kepentingan apa Pribadi Makanya Rasulullah Jika zaman akhir banyak bid'ah Banyak kebodohan Maka orang alim wajib menampakkan kealimahnya Jika tidak maka dia malun Dilanati langit dan bumu Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali Saya ulang lagi ya Saya punya sekian contoh Betapa tauhid itu mudah Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil Ya dia sendiri goblok Karena tidak tahu logika Ikhlas itu justru gampang Misalnya kamu ngamal demi manusia Manusia itu umurnya hanya berapa coba Kan pasti mati Lalu kalau dia mati tidak berkutik Bagaimana anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik Sama-sama bersandar sama That thing alhayul qayyum Sama that yang abadi Kamu latih terus akal kamu Misalnya saya punya jamaah banyak Mereka itu kan tidak jelas surganya Kok tarp-arap syafatih biya Soalnya jamaah aku menerokoh kabeh Kan tidak mungkin nyafati saya Atau mereka kan buswargo kabeh Sudah sibuk kelon bwidadari Mungkin tidak mengurusi saya Jadi dua kemungkinan itu sama-sama tidak mengurusi saya Mereka menerokoh kabeh Seseorang yang mati Sudah sibuk Kenapa? Melalui widadari Karena trauma dibuat saya Melarap macam-macam Sehingga kiainya saja Seseorang yang mati Seseorang yang mati Seseorang yang mati Seseorang yang mati Tentu saya juga sibuk Sudah sibuk Makam saya sudah sibuk Sudah sibuk Sudah 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 tapi saya daftar disitu ya hanya beberapa jam baru itu gabungkan sama kan taruh rasanya juga keberatan ya tapi saya tentu punya dua kelas punya kertu premium dan ekonomi saya tidak tertarik lah daftar yang premium nanti repot saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh apa-apa tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita saya tidak akan bosen-bosen sampai swan Allah bahkan andekan saya masuk surga dengan faham ini saya milih faham ini karena faham ini itu menguntungkan agama sementara masuk surga itu banyak ulama mengatakan kenapa anda tidak ingin mati padahal anda mati masuk surga katanya saya takut kehilangan momen sujud karena sujud adalah sementara surga itu keinginan saya tentu saya mendahulukan hak ala kuwah ala hakin nafsi itu makam-makam yang dan itu gak bisa kamu copy paste orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu dan kamu gak perlu minat malah rapaham jadi sudah dengar saja dengar saja begini misalnya saya berkali-kali bilang kenapa ulama dulu saya ini kan disarang juga ngajar tawhid dulu saya ngajar kubrol yakinnya di beberapa madrasah termasuk di sudok kiri saya juga ngajar tawhid disini saya ngajar tafsir tapi yang saya titikkan juga tawhid begini saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tawhid sebagaimana Allah menerangkan begini jubir bin mut'im saya gak bosan-bosan cerita ini jubir bin mut'im itu termasuk dahiyatul arak cerdas-cerdasnya orang Arab dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan asro badrin tawanan perang badar yang kalah dan ditawan rasulullah dan para sahabat kemudian harus ditebus dengan uang oke disepakati singkat cerita jubir bin mut'im itu datang ke Mettina dulu karena gak ada hotel gak ada penginapan ya memang nginepnya orang musrik itu di Mejit ya sehingga itu lazim saja kamu gak usah jadi liberal kemudian bilang musrik boleh di Mejit gak perlu seperti itu kamu juga gak perlu goblok mengatakan gak ada ceritanya orang musrik nginep di Mejit karena ya ada tarihnya seperti itu jadi gak perlu goblok ya gak perlu liberal paham ya kalau kamu bilang wah namanya orang musrik boleh nginep di Mejit kamu liberal padahal konteknya dulu memang gak ada hotel tapi kalau bilang gak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada milih henti goblok apa liberal apa milih rajelas gak milih aja ngacau aja 01 atau 02 apa 00 milih milih mana goblok liberal gak milih nah sekitika jubir bin mut'im itu datang lelah nabi itu sholat maghrib ngimami nabi baca surat kemudian di pertengahan surat aktur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus sehingga di kamar saya di rumah saya itu tak bigur ayat itu bahwa kita harus dilatih berpikir kata Allah memulai argumentasinya apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab misalnya begini alam raya ini kata orang nihilism atau komunis atau orang-orang baham nihilism itu kan dimulai dari ketiadaan logika ini kan goblok sekali berarti kalau alam ini kadung wujud kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud ya langit bumi sekarang kan jelas wujud berarti logikanya adalah al-adamu yakhluku makhlukon sesuatu yang gak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh dimana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluku say'an atau yuathiru say'an dimana-mana ketiadaan itu gak mungkin mengefekti sesuatu yang ada orang kamu sebut gak ada itu berarti gak mungkin bisa berbuat apa kalau namanya gak ada sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan terus kamu simpulkan sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu gendeng apa enggak wih gendeng sarap orang usah dipatahin orang gendeng mis bernoy mau mati jadi makanya Quran menanyakan mereka amu khuliku min giri se'an apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada karena yang ada ini pencipta harus berstatus super super ini oleh ulama disebut wajibil wujud maka Allah bersifat super wujud yang paling prima yang keusah prima karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu wajibil wujud karena pencipta tentu lebih dahulu maka harus disifati awal atau qodim awal atau qodim kayak apa Allah mendidik kita amu khuliku min giri se'an terus Allah bilang gini ya gak apa-apa yang menciptakan gak saya gak apa-apa kata Allah tapi kamu saja yang menciptakan gak apa-apa tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan gak apa-apa yang penting kamu merasa ikut nembok langit ikut ngecor langit pokoknya ikut bikin terus kata Allah kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi kamu juga gak merasa iya memang mereka merasa enggak kan akhirnya jubur benuk tim saking gak kuatnya sama Allah dibombardir seperti itu dia datangi Rasulullah ya Muhammad logika itu tidak meninggalkan akal saya akal saya habis saya iman saja saya gak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu beri saya iman saja terus iman makanya kalau ada logika nihilisem bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada dimana-mana ketiadaan itu layu astiru se'an walaya hulku se'an diada diada itu ya gak ada fungsinya ya gak ada efeknya gak ada prestasinya ya namanya gak ada ya gak ada nah ini penting saya utarakan terus disini Allah mengulang lagi gak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya gak apa-apa tapi tolong kata Allah tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi kita tahu misalnya Yesus isa lahir di bumi bumi sama Yesus dulu mana dulu bumi dia lahirnya di bumi lalu dia melata di bumi jalan-jalan kemudian dia mengatakan ini ini bumi Tuhannya saya dari bumi kok enak disiak aku tuaku tuaku pengeran aku lebih apa tua jadi Allah itu gampang sekali nah sekarang orang iman itu kuwaja semua makanya gak wali-wali iman itu yang Allah taklit jalan-jalan 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 kalau Allah secara hujah aja gak pernah sudah minta makanya ini kita ini hidup di zaman yang syaraf masal loh kalau ini jalan-jalan pengirahan aku-jalan coba kamu bela Tuhan itu pernah bela apa bela Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujah yang supaya agama ini tamkin tamkin filaret benar-benar mapan mapan dalam logika yaitu tadi dimana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun dimana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud paling gak kita sudah menolak nihilism apa nihilism lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa latsing wajibil wujud itu satu filosofi yang luar biasa nah kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur yang iseng nah itu gak usah kamu perhatikan tinggal nyatih nyatih kelata kenapa setan pingsan dia sokor-sokor stress dia dugaan saya setan saya itu pingsan kurang gizi karena memang setelah itu setan juga udah gini lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain jangan lalu Allah sendiri awal mulanya gimana kata Nabi jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti tinggal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya kalau kebekso kelasem saya gak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jahat mikir tentang Allah pasti rusak orang kok mungkin rusak pasti rusak nah cara menghentikan gimana karena setan ini makhluk akal-akalannya gampang tadi takwara ini saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja kadang ada pertanyaan seperti itu tak tinggal angkeling darmo kan pusing jatani kan menghentikan wih menghentikan ini baru-baru angkeling darmo baru-baru aku lesu makan mie baru-baru makan mie warat turu kan dia menghentikan ini terus mau-mau bikin was-was lagi ternyata saya sibuk kan gak gak bisa masuk deh bangun tidur aku selali pertanyaan tadi dihentikan ini nah dia masuk lagi masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu itu memang resep dari Rasulullah jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan dan dia gak mau iman gak mau sholat gak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa itu jelas minas syaitanir rojim itu perilaku setan makanya Rasulullah setiap ditanya sohabat gitu itu Nabi guyu-guyu dan guyunya Nabi itu kata Nabi baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah Nabi gojok gitu maka ada ulama yang punya seni ya seni berargumentasi yaitu Imam Wuzali jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah kata Imam Wuzali ya itu saja yang Tuhan yang Allah ini gak jadi Tuhan ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah kalau kamu bayangkan lagi jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi ya itu saja yang benar-benar Allah sehingga tetap Allah itu menang terus paham ya yang jelas jangan sampai didaului Adam karena kalau didaului Adam lebih ngeri lagi karena sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal menurut apa akal daripada kamu gak salim Mwuzali tinggal saja tadi yang lebih lucu tidak yang lucu-lucu mencari Tuhan yang aneh-aneh yang goblok-gobblok yang lucu-lucu yang peran saya sering di prosesi saya ingin mencari Tuhan yang sering dilokkan sinetron yang ada di awal itu yang goblok-gobblok yang goblok itu menarik kalau saya apa ya cara panten itu diluar dugaan saya karena itu berkali-kali kalahnya yang goblok itu siwakannya ini tak ceritanya beberapa kali yang jari-jari Tuhan cerdas berkali-kali kalahnya yang goblok ada seorang sandri itu ingin dibelikan bapaknya sepeda motor bapaknya yang bisa sebenarnya rumah sapi menurut saya orang tuanya itu mampu sangat mampu untuk beli sepeda motor kata bapaknya anakku yang mencari-mampu tidak bisa goblok terus jalan-jalan sepeda motor jalan-jalan mobil ada yang goblok lihat kok goblok pak jenisnya dunia itu yang lahirnya dunia sapi itu di anak wadus di anak jenisnya dunia dimana-mana jenis dunia yang lahirnya dunia ini dunia kok makan dunia mereka motor itu untuk bensin mobil itu cara di sini itu goblok berarti kbqa goblok perkara ini tuku dunia yang ngentek dunia caranya dunia yang lahirnya dunia kbqa goblok untungnya saya ini ulama ya ahli tafsir ya malus saya kalah itu ya malus tapi saya sebagai orang objektif fair itu teori benar jadi dunia aku yang lahirnya dunia dunia kok makan dunia kok goblok untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo lalu dia diterkong sepeda montar aku tetap mau kalah pak nanti jalan kaki saja karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya terus mendingin lho aku mau kalah tak sehingga cerita dia bersih keras gak mau beliin sepeda montar anaknya karena dimana-mana dunia aku yang lahir dunia gak boleh dunia kok makan ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi nah Imam Asari juga ngalami hal yang sama Imam Asari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya dalam ahli sunnah hanya ada dua partai juga kalau gak Asari ya maturity dan sama-sama halim ya kalau terpaut paling 5% 7% kehalimannya Asari dan maturity Imam Asari itu bikin logika yang limet seperti saya sekarang ini logikanya yang limet tapi permanen jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang limet tapi apa permanen karena tadi alam raya ini kadung wujud kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan karena Al-Adam layu asiru say'an dimana-mana kenihilian tidak ya sepakat ya gampang kan tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud lah itu Imam Asari itu bersih keras kalau Imanul Muqol itu tidak diterima sebanyak keberatan ulama tapi Nabi nyatanya yaktafi bi'imanil akrab al-khali na'ni nadur Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang bedawi yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir ya Nabi yaktafi bi'imanil akrab akrab itu yang mereka itu tidak bisa berpikir ingat-ingat Imam Asari survei coba ayo kita tanya orang-orang kampung ternyata kegoblokan orang kampung itu ilmiah masyur itu Imam Asari saja harus belajar dari orang awam orang goblok-goblok cerita kok inginnya ya bedawi bimah araf tarobak lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa dengan logika apa jawabnya enak al-ba'ar ratu tadullu al-al-ba'ir wa asharul akdam ya dulul al-al-masyur jadi misalnya ada bekas teracak anjing berarti anjing habis ada bekas apa ular berarti luar ada bekas teracak manusia berarti manusia habis alam ini bekas mesti ada tidak 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 masyur pinter juga mesti logikanya tidak jelimet tapi anggur an-an-an ada sapi yang teracak anjing berarti anjing ber lewat ini yang ngomong gampang wa asharul akdam ya dulul alal masyur nah terus imam masyari habis itu ngentikan ya sudahlah dengan logika apa saja meskipun kenazori hadal arobi sebagaimana cara berpikir bedawi ini sementing ada apa ada ada ya nazar apa saja misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari satu nol itu akal-akal ini khawarism mereka ini kebingungan nulis sepuluh tapi tetap angka itu dimulai dari satu kalau misalnya satu untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1 tidak bisa jadi nol dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai satu tapi faktanya jumlah itu kan pasti satu karena dimulai dari wajib wujud khawarism itu ya pintar matematika saya juga punya ilmu khisamnya khawarism itu kan dia karena kebingungan angka pecah misalnya satu tidak sampai dua mau dapur 1,5 misalnya paham ya lalu kalau sebelum satu tetap dia harus 0,5 lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam tetap bagian dari wujud jadi 0,5 itu kan khayal kuliah tak wari ya mungkin saya ada ahli matematika alawang kampus tapi saya tahu ala islam itu lebih gampang misalnya gini sesuatu itu kadang kamu putuskan satuannya satu tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10 yang separuh itu sudah 5 itu kan terserah yang bagi terserah yang bagi ya iya misalnya 1,5 5 nya artinya apa coba 500 ribu sekarang kalau 100 ribu koma 5 koma 5 nya jadi berapa 50 kalau 1,5 jadi nah itu kan terserah satuannya apa tapi tetap dari 0,5 itu tetap penunjuk sesuatu yang wujud yaitu 5 nya sebetulnya 5 yang separuh tadi tetap gak bisa sesuatu dimulai dari apa 0 makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik Tauhid itu gampang saja tadi alam raya ini kaudung mawujud kalau kaudung mawujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus berstatus prima prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbar nah klirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah kalau zaman Nabi itu dibalik status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh Islam itu namanya Allah paham ya kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis saya ulang lagi kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa Allah jala jala mesti kan tanya man huwafwa Allah itu siapa kalau dulu Islam mengajarkan gak gitu surat pertama turun apa coba ikro ikro itu gak nyebut kata Allah ikro bismi robiga robiga itu siapa Allah sebutlah nama Tuhan yang berhak menyandang Tuhan adalah yang pencipta itu gak ada kata Allah di surat mudasir surat kedua ya yu'al mudasir kum warabatafatabir bukan Allah warabatafatabir sehingga cara berpikir gini dibalik sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa yang berstatus Tuhan adalah yang berstatus pencipta lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah mandu bertanyaannya Allah itu siapa lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajibil tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Al-Quran terangkan maknanya disini maknanya ya Allah apakah mereka diciptakan tanpa pencipta tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa Allah jadi sebetulnya Al-Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa misalnya ya yuhanna su'budu siapa robbakum walladhi holakokum walladhina minkoblikum sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang unisofit Allah itu Tuhan Allah itu siapa sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak karena dia lahir sudah di bumi begitu juga Fir'aun Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun lalu Tuhan itu siapa kata Musa yang nuhani langit dan bumi jadi Fir'aun jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kurang ajar Fir'aun terus kata Musa ya Tuhanku yang di langit terus manggil Haman bikinan saya piramida yang tinggi aku akan lihat Tuhannya Musa ada enggak di sana padahal misalnya pengheran rapat Nabi Musa wah piramida pengheran akhirnya Musa pakai logika ya sudah gini saja yang menuhani nenekmu yang kamu yang dulu-dulu itu langsung fabuhita Fir'aun Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya dan para penggawa Fir'aun sadar wah kalau Fir'aun yang Tuhan babanya tanpa Tuhan kan Tuhannya balita kan gitu Tuhannya balita Tuhannya barulah itu kan jadi logika yang 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 mematikan kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan karena Tuhannya barulah ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan akhirnya para penggawanya Fir'aun iman itu gendeng ya Fir'aun ini gendeng itu pentingnya logika robbukum warbubabaikumul awali nah sekarang orang itu tidak belajar logika iman dengan Allah yang mantap dengan hati tidak bisa digunjang setan jangan lupa 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 makanya banyak wali kalau ditanya kamu masuk surga sama sholat milih sholat kenapa milih sholat di surga itu demi khadun nafsi saya porapoya saya tapi kalau saya sholat itu untuk hakku saya sebagai hamba identitas kesejatian saya adalah menghambah soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul makanya di Quran itu tidak ada orang disuruh masuk surga dulu ya Tuhan kamu kembali ke Tuhan kamu dulu bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan kamu masuklah bersetatus hamba dulu kesetatusan anda sebagai hamba ini matangkan dulu bahwa saya ini hamba dibuktikan dengan suka sujud suka ngamal suka sodakal suka tawadu saya sebagai orang alim sebenarnya tidak suka mulang karena takut kalau aku punter nyanyi aku kalau goblok metode aku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya saya ulang lagi kalau punter nyanyi aku kan mungkin juga kalau tidak ada orang kalau mungkin kalau tidak ada orang mungkin kalau tidak ada orang yang dikinkan biasanya khasut kalau itu sebenarnya rugi semua tapi Allah yang memberitakan tidak ada orang alim kemudian perhitungannya itu tak buang semua yang apa-apa yang ingin mau saya tetap goblok supaya Allah mengutus mulang mulang meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sehingga alimnya ini kemudian tidak mau balik terus didal ilmu kurang untuk royalti tambah parah lagi nah aku tidak pakai logika kelas pakai logika selesai semua disuruh Allah ya sudah saya ulang lagi makanya saya minta surat tur itu dibaca makanya baca Quran itu jangan terlalu egois jaluk suargo jaluk suargo statusnya dulu itu kehambaan anda posisikan yang mantap lagi sekarang tidak dibalik orang ini masuk surga dulu kayak surga dikabling terawih harang-harang jaluk lelatul kudar lelatul kudar itu itu sebagian ulama baru mendapat lelatul kudar itu fikul lelatul kudar berdasar nujul quran dan nujul quran itu bisa saja hari arofa bisa hari apa ada ulama mengatakan ramadhan tapi bisa tanggal 1 nah kamu kan pemalas ikut yang partai 21 23 karena kan akhir-akhir kan entengnya sebenarnya anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak-lenak terbatas waktunya kan kan lebih sempit lebih apa sempit saya ulang lagi jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali tadi tidak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta mau gak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud mau gak kamu punya logika itu gak mau kan namanya wujud tentu diciptakan super wujud dan super wujud itu wajib wujud dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran gak ada coba awal surat Quran itu surat apa coba ikhrok kan ikhrok itu ada gak kata Allah gak ada ikhrok bismi robika robika itu sahabat surat surat mudasir sama ya sudah seperti ini nah kita ini keliru metode orang yang tukang wiridan Allah Allah tapi rara Allah itu yang sobor ya dia Allah Allah ini nifati Allah yang ngekei suargo yang ngekei duit yang ngekei widadari jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia bahwa Allah ini yang ngampuni saya kemudian saya masuk surga kemudian ngelani widadari makanya kalau dia jadi wali tak demo tak laporkan MK pokoknya tak suluh karena ini wali pecundang bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi kalau ulama gak gitu minta Allah Allah itu paling penting di dunia maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah caranya gimana akan saya kenalkan Allah lewat logika caranya apa kita sifati wajibil wujud kita sifati robukum warobu abaiikumul apanya dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah kedikjayaan Allah subhanahu padahal itu jenisnya benar-benar ulama makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut ahli ibadah itu rapat itu dipengeran masyawiri dan istighfar itu rapat itu dipengeran gayaan itu nangis karena sebenarnya dia nangis itu dirambus wargo ambus wargo gak bisa ngeloni itu aja orientasinya makanya benar-benar orang alim satu itu lebih utama dibanding seribu ahli ibadah bahkan nabi pernah nangis sangat ekstrim keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata nabi dibanding kelas terendah kalian padahal nabi dengan abu bakar saja jaraknya sangat itu kata nabi keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan dibanding sohabat paling rendah karena tadi abid itu ada oportunisnya tapi kamu jangan benci abid karena kamu orang alim orang abid saya saja yang kritik saya yang tanggung jawab di depan orang abid itu kadang wiri dan nanti nangis pikirannya apa di sepura dosa ini terus apa ini? terus apa ini? aku takut aku takut, apa ini? apa ini? rencana pertama tidak bisa menafik biasa dia mau ingin apa ini? aku jujur apa ini? bad dengan kalau orang alim orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri, iri ya Allah kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa sehingga para nabi itu memaklumatkan itu engkau saja yang Tuhan ya Allah semua nikmat dari engkau semua kepemilikan ini milik engkau dimaklumatkan ke dunia innal hamda wa ni'ma itu dimaklumatkan enggak ada kepikiran mereka masuk surga karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan sama enggak cerita ini nabi ibrahim jadi khalil rahman rumah samukakan wiridhan kalau ya enggak wiridhannya nabi ibrahim sama-sama mungkin banyak sampeyan karena sampeyan banyak kepentingan tadi wali-wali dulu kalau wiridham itu tidak sebanyak sampeyan enggak tak jamin enggak pengennya mau coleh lo yang 10 tahun enggak biasa wiridhannya tapi khusyahnya sama Allah luar pertama nabi ibrahim diangkat jadi khullah khullah itu ya khulil rahman itu dia wiridhannya gini ya Allah innahu layah zununi Allah arah ahad dan fil gheri ya'buduka gheri Allah arah ahad dan fil arti ya'buduka gheri sama capal tak ini memang saya hafalkan ya Allah saya ini susah sekali kenapa that sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya ini gak fair makhluk yang gak penting saja punya umat makhluk-makhluk yang gak penting saja jadi pusat perha misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh tok semuanya jadi presiden padahal semuanya itu makhluk yang gak sepenting engkau ini that yang sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya ini gak fair nangis dan nangis 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 ini gak fair innahu layah zununi Allah arah ahad dan fil arti ya'buduka gheri saya ini susah susah sesusahnya that sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya ini gak fair coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu misalnya kita di bujo ayu kemudian orang lio kabel darah ini makhluk orang makhluk kamu beli alpat kamu kira itu mobil kemudian orang nyejajarkan podo back carry makhluk gak semua kenikmatan itu kita kenikmatan itu diakui ya gak saya bilang gunanya apa kayak di alpat kemudian di gunung kidul terus orang darah ini mencintai gak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan pengakuan coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi yang darah ini penting orang soleh hari suju itu mereka kakwati seperti di barnos karena dihormatis itu hanya orang apa soleh kakwati gak kakwati gak kakwati gak atau aku jadi artis top kemudian dari daerah gunung itu terus diudang namanya kemudian mereka kakwati tidak cenderung cenderung kamu menteri top menter BUMN yang ketahuan dihormat mereka kakwati mereka kakwati mereka kakwati mereka kakwati Karena orang keren itu butuh pengakuan. Misalnya di Bojohayu terus orangnya kabel darah nelek. Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat alpat itu tidak wow. Orang punya alpat gagah enggak? Oh enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Dia mau misalnya di gondong desa terus. Orang desa menganggap kalau model tepak terus. Terus dia mau. Badan umpang pedos kalau hangsal pak. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja. Ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada yang muja-muja. Engkau ini enggak fair, ya Allah. Memangis. Orang-orang itu pilih pengirahan saat jam ini. Suarga dasar ke bakat wali. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis. Dan itu saya enggak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Sampai saat di Kudiro, di Tebir, Allah pernah siar ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir tidak pernah berdoa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim menangis-nangis begitu, ya Allah ini enggak fair. Engkau yang terpenting di alam raya ini, kemudian enggak ada yang menuhakan engkau, enggak ada yang merhatikan sama. Ini enggak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya enggak. Masyur itu. Terus sama Allah. Karena Ibrahim menangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat wajat tasbe. Nabi Ibrahim, oke. Kalau begini, ya benar. Ini baru benar kata-kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya. Karena Allah punya sifat angkuh dan itu sesah. Walahul kip, beriak. Sifat angkuh baik untuk Allah tapi enggak baik untuk mah. Dan Allah dengan sifatnya walahul kip, beriak. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu enggak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Kamu tenang saja. Orang yang di sana, di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbe siang dan malam. Dan mereka enggak berhenti-henti, enggak bosan-bosannya bertasbe. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi. Itu wali. Itu wali kutub. Itu wali. Kamu enggak. Nyebut Allah itu... Sebenarnya kamu kan enggak ingin bangun malam. Ingat Allah. Berhubung utamu aja. Terus Allah mbak libat, mbak kenyawur kan sebetulnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbak jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah. Minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kel. Kelak. Ya sudah tidak usah diteruskin kok banyak yang tersindir. Ya sudah tidak usah diteruskin. Kalau saja Allah ingin merusak manusia. karena dosa-dosanya. Pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia. termasuk dabam. Tidak ada hewan. Tidak ada tanaman. Tidak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadap manusia. Tapi nyatanya dibalik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia. Tidak ada. Karena sifat wafurnya Allah. Sifat rahmannya Allah. Tidak ada. Tetapi akhirnya tidak diberkati Allah hasilkan usaha. Belum akan berjalanan dia. Sampai membazirkan. Maksudnya mereka melalikasi dia. Karena mereka melalikasi orang yang datang. Supaya mereka lalu melalikasi mereka. Dan mereka tahu orang yang datang. Dan mereka menyukai. Dan mereka melalikasi Allah. Jadi memalikasi AS. ya jadi Quran itu gunanya yang membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan jadi menakut-nakuti itu kalau gak harus tentang neraka takut dari kesalahan, takut dari kebodohan kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah takut punya kasus takut kepleset ketakutan gak harus dari neraka makanya saya berkali-kali bilang saya sering dulu dinasihwati Mbah Mun saya sering mau tafsir mari goblok jadi Mbah Mun maksudnya mari goblok itu gini Mufasir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktikan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum, makanya berkali-kali sama umpomong ini, contohnya ini karena nanti itu mengikat misalnya gini ya, saya ulang lagi Coba andekan kapasitas anda itu RT minta jadi presiden itu ngelamak apa doa tidak jawab saja ngelamak, jatah kamu untuk azab kok jatah itu lalatul qadar itu ngelamak apa anda mestinya jatah itu orang untuk azab bagus sih paham ya banyak ulangak ada ajak istri sekok kamu banyak itu ulangak ayo istri sekok kita karena sudah lama gak hujan kata ulangak tadi jatah kita ini kena hujan batu dari langit gak hujan batu sudah bagus gak usah minta ulangak itu macam-macam lelak rai-rai ini pantesin lalatul qadar pun untuk azab apa jawab? orang untuk azab itu bagus jadi berbicara yang ada di dunia ampun jatah itu berbicara lalatul qadar lalatul qadar lalatul qadar lalatul qadar pun untuk azab itu berbicara di sikso lalatul qadar makam kita itu masih berbicara lalatul qadar itu supaya gak di sikso inna sinna waktu kalau kita salah itu kan gak kalau wah sudah salah jadi dunguin nasi na waktu itu sang nabi ane pangeran walaupun ditambahkan kalau kalau kita salah kalau kita kan sudah ada kalau-kalau lagi sudah sudah jelas salah berkali-kali lagi lalatul qadar lalatul qadar lalatul qadar lalatul qadar lalatul qadar tapi lalatul qadar pengiran nabi an pengiran kan pengiran nabi an lalatul qadar jadi disahkan permintaan tapi gak dikabul mau disahkan tapi raksawa disahkan itu iman jahlin jadi ngoblok macam-macam makanya doa paling fair itu ya robbana dhulamna anfusana wilam takfir lana watarhamna lana kunan makam kita itu disukur pangeran sebenarnya terawih-terawih di tuba di yuk jahe sebenarnya orang-orang guru-guru kita orang-orang tahu diri maksud aku tetap minta lalatul qadar tapi tahu tahu diri misalnya suwe bersodakoh, puasa bersolat saya pura ka'ah, terus utang di sahur sampai sepupu togo-togo yang membuat dolim di jalur di sepura pas gue internan, mereka harus merosok dolim itu adalah tulqadar tapi kayak orang merosok dolim, udah ujub, sombong orang sombong, orang berat meraih terus berat, biar biar biasa wajah, pokok biasa wajah makam kita, orang ada adab itu sudah luar orang ada adab itu itu luar biasa, luar biasa itu luar biasa harus keadaan seperti ini itu luar biasa itu sudah luar biasa nah ini merosokan dawe bahmunnya misalnya Allah bilang gini fat taku, maka takutlah kamu biasanya mufasir ditambahin minanar, maka takutlah kamu masuk sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut, takut salah takut bodoh takut tergelimi takut mendelimi orang lain takut hidup tidak ada gunanya tapi mufasir tentu milih yang populer takutlah kamu dari api coba misalnya gini, kita nanti masuk surga kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah coro saya itu izin kata Imam Malik saya masuk surga kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu Rasulullah juga gitu saya sebagai pemimpin umat saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka jadi lama dulu itu ketakutannya bukan sekedar masuk neraka takut malu takut bodoh takut keliru takut saya misalnya nanti masuk surga itu malu andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir jalan lain malu saya karena ketanya Allah kenapa ibu swargo terus diubah di swargo tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan ada yang keren keren artinya saya pernah mengkampanyakan Qur'an pernah mengkhidmai Qur'an pernah mengkhidmai kita mengkoyau saya pernah mengkhidmai umatnya Rasulullah yaitu S.W.NKB pernah mulang pernah soan saya setiap bulan soan tidak sopan tapi mulanya seperti rosa mbala soan rona malah ganggu anak-anak orang santri sudah pulang sopan orang itu kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair bermulang s.W.A.A.A.A.A.A.A.M terus kaya ini kagau keluarganya kapan saya pikir saya berarti senang sudah di ilmu senang sudah di ilmu saya ulang lagi nah kata kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat makanya kata bangun baca tafsir itu dikurangi maksudnya dikurangi itu bukan apa maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat yang mengikat itu Al-Quran itu umum misalnya gini Allah halal gini ik dilu kamu harus berbuat adil lalu adil itu misalnya mufasir menafsir adil itu menyamakan diantara dua orang konflik misalnya di MK 01 dan 02 ada anggap sama itu namanya adil itu kan dawe mufasir atau misalnya gini Allah bilang gini ke saya yang ada di kiai yang adil terus adil ditafsiri orang adil itu menyamakan sesama murid haknya sama nah tapi bisa saja adil itu di luar itu semua misalnya gini ternyata adil menurut Allah gini adil maknanya seimbang adil itu maknanya apa seimbang lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata Allah itu nikmatnya nyata sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah dikasih ilmu Allah dikasih cerdas Allah dikasih semuanya dari Allah sehingga saya itu tidak merasa kumaluhur pada kalian karena semua ini dari Allah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan ya kamu harus mengajar maka saya ada harap-harap salam temlek sampeyan penghormatan sampeyan apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah subhanahu itu namanya adil meletakkan sesuatu proper psional itu juga adil namanya makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minawah jadi misalnya ke ibadah ternyata kamu yakin itu ibadah kamu amal kamu itu belum abid abid hakikat adalah alhamdulillah ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah dengan menakdir saya sujud saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat sehingga minawah dulu pikiran itu semua kebesaran kebendahan hari ini minawah dulu baru setelah minawah kita yakin billah setelah billah juga yakin ilawah wah misalnya gini ilawah itu setelah saya mengajar tafsir jalal ini kepentingan salah satu hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah tidak mencintai saya nggak penting sama mencintai saya makanya Imam Shafi'i tiap mengajar bilang begini wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani saya senang kalau kalian belajar fakih sama saya tapi kamu nggak usah muji saya jadikan fakih ini alat takarub kamu kepada Allah itu namanya minawah wa ilawah itu adil tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid antara keluarga dan murid meskipun kamu senang mulang jangan merantarkan keluarga itu tidak adil itu kan versi maksudnya kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir paham ya karena Allah hanya ngerti kan ik di lu akrobu paham ya tapi kan penjelasan adil ini orang versi paham ya ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga karena yang tukang wa ilawah adil adalah karena telah tidak cukup istri satu maka itu kan juga repot kan tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan jari yang lana enggak adil adalah proporsional yang dikumpuli dikurangi yang baru itu mungkin mungkin enggak kalau menuruti mungkin enggak tapi itu kan versi maka kata Mbak Moon itu memang saya itu merasakan saya sebagai mufasir merasakan memang saya akan sering baca jalalan beda dengan tafsir munir nanti beda dengan tafsir kurdubi saya beri contoh misalnya dan kamu pasti salah jawab ini kalau kamu benar berarti ya alim tenan wa idha darab tum fil arti fali sa'alikum junahun antak kesuruh winas sholat orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor sholat jauh saja boleh kan ngosor sholat itu apa misalnya sholat asar empat jadi berapa dua kalau isyak jadi dua kalau subuh enggak sudah majul lah maghrib enggak kan yang bisa dikosor hanya berapa yang rubaiyah yang apa berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya empat jadi dua yakin enggak jauh saja yakin enggak itu termasuk urung pinter berarti ilmu lagi sak trip ya sebetulnya kata Imam Kurtubi enggak ayat itu kan hanya bilang gini kalau kamu berpergian maka kamu boleh menyendak sholat osru itu memotong dari aturan yang dulu empat menjadi dua sebetulnya enggak hanya itu aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh aturan harus tumak nina menjadi harus tumak nina misalnya kamu sholat dalam keadaan perang wajib tumak nina apa boleh sambil lari-lari boleh sambil lari-lari boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke keblat boleh makanya antak suruh minas sholat maknanya apa jika kamu pergi maka dalam kontek itu kan perang ya ayat itu mengkonteknya perang inghiftum ayyaktina kumul ladhina kafar jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat paham ya empat menjadi dua keharusan menghadap keblat menjadi tidak wajib membawa najis sholat sah enggak enggak kan tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis nah boleh dibawa enggak boleh jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna kosra sholat wa'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib semua itu namanya juga meringkas kewajiban berarti maknanya ini jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib yang dulu haram menjadi boleh tapi mufasir mencontohkan kosra sholat hanya empat menjadi dua dong ya oh iya makanya halimun otanan dokter dokter tafsir kok tidak ikuti sudah ini tapi apa orang lain mengakui jadi itu contoh kecil jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya kosra sholat itu empat jadi dua padahal di tafsir lain diterangkan kosru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas dulu wajibnya sholat itu enggak boleh bawa sesuatu yang najis tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh enggak dibawa boleh bahkan Allah menyuruh dibawa dibawa dan boleh enggak ketika keadaan aman baru sholat sesuai setandar berarti kan ada kosru sholat ada pemangkasan aturan sholat kayak misalnya begini dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin enggak boleh kan tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin atau malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridoi kalau enggak meridoi disalahkan secara malah paham ya jadi ini penyolongan yang wajib tapi tak sebab potong kayak ngelangi terus gedangi pangan itu berlebihan karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi jubleh harus menisan itu itu diluar izin syariat apa? diluar izin syariat itu melebihi batas syaratnya boleh itu wajib walaat pamani turra itu darurat syaratnya wajib walaat dan tidak boleh melebihi batas lorapnya ketok gedangi jubok se yang matang dipangan terus diketok ya Allah pahamnya jelas ya makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini maksudnya umpamanya itu supaya contoh itu tidak mengikat jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah itu umumnya ulama membayangkan khasru sholat yang 4 jadi 2 padahal enggak maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram itu tadi misalnya Mbak Wanajis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hei hati-hati itu enggak fatal kalau dalam sholat siddatil khawf paham ya? jelas? maju lah jelas tentu tidak hanya itu ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas islam itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar kalau kamu mengajikan tafsir jalan lainnya yuhan kalau kamu mengajikan tafsir suku biasa ini tafsir kufaru Mekah padahal disitu semua manusia apa kafir Mekah? semua manusia cuma kontak dulu karena nabi orang Mekah dan zaman itu yang di beri peringatan orang Mekah yang maksud itu bilang kufaru Mekah seperti itu kufaru Mekah mengingkat apa tidak tidak kan? karena yang dituruni Quran itu kufaru Mekah tapi yuhan di jalan lain sering ditulis apa? kufaru Mekah seperti itu tidak mengingkat itu contoh saja contoh saja dalam kontak zaman itu paham ya? jadi banyak makanya tafsir itu tidak mengingkat ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim kalau kamu yang ngomong malah kacau kemudian ngomong sombong maksud itu kan manusia saya juga manusia ngapain saya harus ikut? ya sarap itu itu yang sombong saraf kalau teman-teman mengingatakan kalau teman-teman menyatakan apa yang Anda tidak mengingatakan itu wajib yang mengingatakan mengingatkan semua iman ilmu yang baik paham yang ingatkan mengingatkan iman dari paham itu dan nonton amanah maka kalian bisa mengembalikan dan itu bagi yang itu dan yang tidak bisa mengalami yang diperlengkul di ayat dengan ada yang diantuk karena dikumpulkan oleh anak yang di tangan karena saat mereka berdiri dan kumpulkan oleh anak mereka tidak diperlengkul dan guluguri yang diperlengkul yang diperlengkul dikumpulkan oleh anak jadi kita berharap Dengan saja... Dengan agar kita tidak ngerti... Tangan di daging tentang apa? Bagaimana? Dagingnya bernama Daria menghubungkan tangan, Dagingnya ingin memaiki tahun yang diagujan Dagingnya kemudian Bagaimana jenis daging? Yang dimulai dimulai dua daging dan dua uang Bagaimana kita mengubahkan orang seperti itu Jadi Daging kita Taufuhnya yang mengetahui orang Untuk menghubungkannya Untuk mengumumkan orang Mereka bisa mampu mencari keadaan yang mengandalkan rukus. Maksudnya, maksudnya, kita harus tamsil. Bayangan, tamsil, gambaran. Mereka menggunakan ulama ini. Contohnya, ada ulama di sini. Ulama di sini, orang di sini tidak adakan bun rokok digeludung. Ulama di sini, orang di sini digeludung. Itu ada banyak hal yang berlaku di sini. Untuk gambaran ini. Kita harus praktik saja. Kita praktik saja. Kalau kita praktik saja, kita harus merupakan rukus. Jadi, orang yang lukuh ini. Orang Arab dari sini, itu asan-asan. Ini kan, ini jenis apa? Dengkol. Dengkol itu kena daging, terus tangan. Kena jidau. Jadi, orang itu dalam keadaan bunter. Paham ya? Mereka malekat kena nyaduk terus... Gludung-gludung. Paham ya? Jadi, mereka berlaku, kenapa? Dengkol, daging, paham ya? Tangan, daging, jidau. Terus ditalani. Paham ya? Terus, ya kena geludung. Mereka tidak ada yang berlaku. Jadi, mereka berlaku. Jadi, mereka berlaku. Tidak usah melebuh. Paham ya? Mereka melayu secara itu. Posisi ini. Paham ya? Jadi, mereka berlaku. Maksudnya, itu praktiknya berlaku. Mereka berlaku. Jawa Imam Suhuti, mempunyai berlaku pada diri yang berlaku. Kata-kata, mereka berlaku dari iman, dan mereka berlaku dari iman, dan mereka berlaku dari iman. Dan mereka berlaku dari iman. Mereka berlaku dari iman, dan mereka berlaku dari iman. Tapi, Jawa Imam Suhuti, tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi, cara Imam Suhuti, semua yang dikatakan Quran ini, muqtamsil. artinya mereka tidak tunduk maknanya tidak menerimai iman, tapi itu ulama lain yang mengatakan memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung ya tidak apa-apa, sama-sama benar ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng milik bersama, jadi kan banyak kalimah kayak tadi, mengkosor sholat meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas, jadi semuanya namanya memotong memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong, itu kan sama-sama benar, lihat nanti konteknya dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup kemudian mereka kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu maknanya apa, dari arah depan yang mereka tidak mengerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak mengerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak i, iman ini ditaruh imam suyuti, tam silun eidh ini hanya perum, tamaan, lisat, diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan di iman tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa dimana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat itu ya nyata ya jadi makanya ngaji jadi ben, keren oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan seperti orang alim, keren ada kata siapa? ada rekamannya tapi orang kajidu ada kata siapa? ada rekamannya kalau aku tahu ada kata siapa? gue sudah mencari kitab, kalau aku mencari rekamannya, gue sampai jaman akhirnya, gue maju jadi orang alim enak kok jadi orang alim jadi orang alim juga enak, jadi orang alim juga rugi jadi nanti kan begitu jadi Abdul Qadir masuk surga entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya jadi akhirnya yang alim dan yang kedua dan para penggemarnya itu orang alim cukup penggemarnya jadi aku sebenarnya rugi gue masuk suarga kedua dan para penggemarnya waduh terus jubulnya kodohan itu sangking rahmane Allah kenapa? kan masyur itu hadis itu Rasulullah itu ada selamat menangis gak bisa tidur nangis berhari-hari gak bisa tidur nangis hanya karena ingin punya satu pertanyaan lama-lama gak teman Nabi? Ya Rasulullah sudah berhari-hari gak bisa tidur ingin menanyakan ini tapi gak berani coba kamu tanya saja Ya Rasulullah saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah saya gak ketemu engkau makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya sepuas-kuatnya karena Nabi iya kenapa? ya kalau engkau di surga saat di neraka kan gak ketemu lagi atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda kan gak ketemu lagi jadi kemungkinan dua-duanya itu gak ketemu karena tadi bisa aja ya hanya Nabi karuan di surga saya di neraka gak ketemu atau engkau di surga saya di surga pun beda kelas ya gak ketemu kata Nabi gak begitu aturan mainnya almarhumah aman ahabba orang itu sesuai yang di orang bersama orang yang dicintai jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingin nanti ya 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 abang sedang ya 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 perehatan hanya memanfaat, Jika orang tersebut bisa mengatakan yang ada yang berbeda, berkata pada peringatan yang ada yang berbeda pada waktu yang berbeda. jika saya berbeda kepada orang yang berbeda kepada orang yang ada yang berbeda, gak ada yang berbeda kepada orang yang berbeda pada orang yang berbeda. Maksudnya mereka itu apa? takut Allah dalam keadaan atau dia tidak melihat Allah lagi. Mereka akan mencari untuk menjadikan Bila W 2 barang gaib. Barang gaib dari Indonesia terjemahnya hantu ya? Melihat alam gaib itu apa dalam bahasa Indonesia? Bagaimana mereka tidak terjemah? Bagaimana mereka tidak terjemah? Bagaimana mereka tidak terjemah? Langsung. Tidak ada yang terjemah ya. Terjemah jadi apa? Bagaimana mereka tidak terjemah? Bagaimana mereka tidak terjemah? Orang yang seperti itu, yang mengikuti Al-Quran dan takut Allah itu layak mendapatkan makhfirah dan mengajarkan Tidak ada yang di mana mereka dapat miliki Bagaimana mereka terjemah? Dan mereka telah menjalankan diri atau tidak Dulu yang pernah Anda lakukan? Jadi itu adalah sebuah yang telah Anda diterima Bagaimana mereka tidak menulis untuk mengatakan makhluk saya? Tidak ada yang membawa mereka kemampuan yang lebih diatakan jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan, jadi misalnya penemu judi, selama ada orang judi kamu dapet, paham ya paham ya, lorogak makanya ulama mengerti kan dulu tubalil amwat tubaliman matawama tatma'udunubuh bejowong mati, kemudian dusda-duda mati pisan maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya tapi bejowong sing mati, kemudian dia menikahkan sunnah kebaikan yang diikuti terus, kok sampean ini loh bener gak faham jalan lah, gak faham jalan gak ngerudur ngaji, sehingga sebenernya anak gak faham lah ya, lho kok gak jalan lho kok gak faham lah ya, lho kok gak jalan lho kok gak faham lah ya, lho itu sudah bagus apa, bagus jadi pokoknya hanut, anaknya hanut pokoknya keren pokoknya keren, sampean itu keren, jadi nanti sebenernya anaknya tuku jalan kok tuku jalan, disik bapak aku di lemari itu, jalan tapi disik bapak faham, lho ya lah, faham itu stop jelas ya, anak tubuh mau angkot kamu makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sehingga Allah subhanahu wa ta'ala makanya aku pengen, jadi nanti syukuran pisan-pisan nanti syukuran pertama anak kita bisa sholat gue hiling-hilingan banyak orang syukuran berkoro ulang tahun kenapa pertama anak kita bisa sholat kita gak pernah apa? syukuran, padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambakannya sehingga nanti anak kita itu senang sekali itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun itu tahu-tahu bilang pak saya sudah sholat karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran tapi pas sholat kita dingin-dingin saja, lama-lama anak kita berperasaan sholat itu gak penting buktinya apresiasi bapak biasa biasa saja itu contoh kecil sehingga nanti tertanam anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam jadi itu namanya asar apa? asar jadi harus seperti itu jadi ya itu namanya asar makanya Nabi Ibrahim gak berani minta uang sama Allah minta rezeki gak berani tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani kata Ibrahim supaya mereka kuat sholat gak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa ya Allah kasih mereka makan makanya dimulai supaya mereka kuat sholat gak apa-apa mereka kasih makan jadi supaya ini sholat jadi pokok kenapa kita makan? supaya kuat sholat nanti kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka kemudian kekuatan itu dipakai maksiat Ibrahim kan ikut dosa itu sirinya kenapa? doanya Robbana Liuki Musolat jadi kata Liuki Musolat didahulukan supaya mereka kuat sholat maka kasihlah makan kasihlah rezeki jadi supaya sholat jadi pusat oran tasi itu harus dilatih ya tentu kamu ngatainya ya sidik-sidik peng anak esopo kan gitu tapi ini kan cerita aja maksudnya maksudnya orang yang nyak biasa maksudnya biasa maksudnya itu mau cerita kalau gelo yang mau terus mutung rangaji yang mau gampang saya rangaji saya murid saya gampang saya guru saya kengilan maksudnya yang ngalah tegol oh yang larang ini dan bekas-bekasnya mereka makanya yang dikandakan Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis benar yang paling hebat tentu kuala Rasulullah tapi apa artinya kuala Rasulullah kalau tidak diriwatkan ulama dari ulama dari ulama sampai kita tapi apa artinya sampai kita tidak ada yang mengalahi mocong ini buruknya mocong ini paham ayo jajal ke kitab Musnad Ahmad tidak laruh gudik larang mereka orang yang mocong laruh di sini kalau ini kenangan gudik larang tapi baru kayak orang yang mocong kemudian bisa ini juga asal tapi kalau niru sesat kalau anak-anak samian mulai bisa salat tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat apa saya tidak harus besar-besaran tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang karena itu identitas kita kenapa identitas kita waqulah se'in laneng saban-saben perkorong nasbuhu tena sapi lafat kulah se'in bifilin klan fi'il yufas siru kang nafsiri hu'ing fi'il opodawa ahsa'in aku berniatra al-fatiha berikita berniatra al-fatiha selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim